Intro Kita akan menyoroti sepak terjang pendekar muda Ya, seperti apa aksinya? Mari kita simak videonya Intro Intro Huarti diperankan Yuriko Prastika Seorang pendekar muda yang baru turun dunia Dan ingin menjajal kesaktiannya Aksinya yang cuek garang mencuri perhatian para komplotan Kidemang yang selama ini meresahkan para penduduk kampung Intro Huarti berhasil bertemu dengan pendekar pujaannya Yaitu si Mata Lang Dia menyebutnya Paman Huarti yang sembrono dan belum bisa menahan emosi Berseteru dengan pendekar yang sama-sama baru turun gunung Untungnya si Mata Lang berhasil mendamaikan Dan mengajak mereka bekerja sama dalam memerangi Para penjahat yang selalu membuat resah para penduduk desa Mereka membuat strategi Huarti harus rela menyamar menjadi seorang pendekar yang ingin mencari tuan Dia menjadi pendekar bayaran Suruhan Kidemang dalam menghadapi para penduduk yang sulit membayar pajak Walaupun sempat berseteru dengan sebagian para pendekar Huarti berhasil menunjukkan kesetiaannya dengan Kidemang Dengan membawa paksa kepala desa yang bermasalah Dengan gayanya yang cuek nakal Huarti berhasil membuat siasat Walaupun sempat ditentang oleh Mata Lang Namun dia meyakinkan Dia sanggup melakukannya Di tengah malam Huarti berhasil menyelinap ke pos penjagaan Dan memancing salah satu pendekar Rupanya Warti ingin melumpuhkan lawannya dengan kemolekan tubuhnya Di bawahnya lawannya ke tengah hutan tanpa ragu Warti memperlihatkan kemolekan tubuhnya Di saat lawannya mencumbuinya dan lengah Warti berhasil mengambil merebut pedang pusaka sang pendekar Dan menyerangnya Perkelahian pun terjadi dengan sengit Warti hampir saja tewas ketika kondisinya terdesak Muncul si Mata Lang berhasil melumpuhkan pendekar komplotan Kidemang Dengan menghujamkan senjata beracun Hingga hamus tewas mengerikan Dan Warti pun selamat Ini adalah film dimana scene Yurika Prastika menjadi buruan Penonton dimana ketika adegan menggoda pendekar cabul di tengah hutan tengah malam Sayangnya tokoh Warti ini harus tewas ketika menghalangi kedemang Ketika ingin membunuh si Mata Lang yang sudah terdesak Warti tewas secara mengenaskan Namun aksinya di keseluruhan film seolah dialah pemeran utama Karena menjadi ujung tombak dalam melumpuhkan kekuasaan Kidemang yang serakah Dengan mengorbankan dirinya Dijumbui pendekar cabul Hingga harus berpura-pura bersekutu dengan musuh demi misinya Memantau keberadaan sawitri anak Kidemang yang menjadi tawanan Film ini rilis di tahun 1989 Dipintangi Advent Bangun Yurika Prastika Alba Fuad Mandra Dan kawan-kawan Kalau menurutku ya Yurika Prastika di film ini Dia Kayak masih muda banget Masih remaja gitu Dan memang film ini rilis di tahun 1989 Itu era di awal-awal Yurika Prastika Muncul di dunia Perfilman Gak tahu detilnya dari tahun berapa sih Cuman emang di tahun 1989 ini Filmnya yang booming itu Dengan judul Pembalasan Ratu Pantai Selatan Cukup membuat namanya menjadi besar Karena perannya menjadi sosok ratu laut selatan Yang berani menonjolkan Ya Sensualitas Dan di film ini juga Dia cukup berani ya Menunjukkan Aktingnya yang luar biasa Disini tuh banyak banget Aksi Aksi laga yang Berbahaya Ditambah lagi Aksi sensualitas Terima kasih